Untuk apa kalian berdiri di sini? Kepala pelayan kebetulan melewati halaman Ding Feng dan ingin mengunjungi Ningki. Namun, dia menemukan sekelompok besar murid Zhao Manxian berdiri di gerbang dan menganggapnya aneh. Kepala-kepala pelayan. Penonton buru-buru memberi hormat. Salah satu murid yang tampaknya memiliki status tertinggi melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, Kepala pengurus, kami menemukan bahwa kekuatan Cilde Beisuan benar-benar tidak dapat diprediksi. Oh, apa yang kamu temukan? Kepala pelayan langsung tertarik ketika dia mendengar tentang Ningki. Kepala pejabat, silakan maju dan melihat-lihat. Senyuman misterius muncul di wajah murid Zhao Manxian. Kepala pelayan merasa sedikit aneh, tetapi ketika dia mengambil beberapa langkah lagi dan terhalang oleh dinding tak kasat mata, wajahnya tiba-tiba menjadi terkejut. Para murid Zhao Manxian melihat ini dan tersenyum bangga. Ini, tidak mungkin, dia benar-benar bisa menjalin dinding tak kasat mata dengan kekuatan etiril. Seberapa menakutkan kekuatannya, bahkan jika dia adalah seorang kultifator alam energi sejati, itu tidak mungkin, bukan? Mungkinkah? Kepala-kepala pramugari tersentak. Dia kaget dengan tebakannya sendiri. Dia merasa bahwa Ningki kemungkinan besar adalah seorang kultifator alam pengendaliki. Ketua, sepupu Zhao Ruo juga ada di dalam. Kami baru saja mendengar teriakannya, jadi kami ingin memasuki halaman untuk melihatnya, tetapi ternyata kami tidak bisa masuk sama sekali. Anda berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi menurutmu apa ini? Seorang murid dari rumah Zhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala pelayan sedikit tersipu. Meskipun dia berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat metode seperti itu. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya di depan murid-murid Zhao Manxian. Dia hanya bisa berkata secara misterius, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Adapun teriakannya, mungkin karena Nyonya muda ingin belajar seni bela diri dari Cilde Beisuan. Karena ini adalah seni bela diri, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa benjolan. Nyonya muda selalu sangat halus, jadi itu normal. Berhenti melihat sekeliling dan pergi. Karena itu, dia melambaikan tangannya. Para murid Zhao Manxian sedikit enggan untuk pergi, tetapi ketika mereka melihat ekspresi kepala pelayan berangsur-angsur menjadi dingin, mereka dengan enggan pergi. Setelah semua orang pergi, kepala pejabat berdiri sendirian di gerbang untuk sementara waktu. Melihat tidak ada niat untuk mengundangnya masuk, dia buru-buru pergi. Dia harus memberi tahu Zhao Zuo tentang penemuannya. Apa? Dinding jalinan esensi sejati. Zhao Zuo menatap kepala pelayan dengan mulut ternganga. Dia jelas tahu apa maksud kalimat ini. Itu benar, pelayan tua ini melihatnya dengan mataku sendiri. Kepala suku menganggup dengan ekspresi serius. Pergi. Zhao Zuo memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Segera, dia mengikuti kepala pelayan ke halaman Ding Feng. Dia berjalan menuju gerbang halaman dengan ekspresi serius. Namun, ketika dia sampai di gerbang, dia menyadari bahwa dia dihentikan oleh kekuatan yang lembut. Dia tidak bisa bergerak maju. Kepala butler, kali ini, Ruo R., menjemput orang yang luar biasa. Zhao Zuo berbisik. Itu benar. Namun, kepala klan, pernahkah kamu mempertimbangkan kemungkinan bahwa seseorang sekuat dia terluka parah oleh orang lain? Mungkinkah dia memiliki musuh yang kuat di belakangnya? Jika itu melibatkan klan Zhao kita. Ekspresi khawatir muncul di wajah ketua. Kita akan membahas masalah ini nanti. Saat ini, sekte awan tersembunyi adalah prioritas utama kita. Aku menerima kabar bahwa keluarga Huang, keluarga Panjang, keluarga Sangguan, dan keluarga Namong sedang menyaksikan kita mempermalukan diri kita sendiri. Mereka siap untuk melakukannya. Tunggu sampai rumah Zhao kita dibasmi oleh sekte awan tersembunyi untuk membagi bisnis kita. Sepertinya mereka melakukan kesalahan kali ini. Bibir Zhao Zuo sedikit melengkung, dan matanya menunjukkan sedikit ejekan. Adapun kekhawatiran kepala pejabat, dia tidak takut sama sekali. Jika Ningki benar-benar memiliki musuh yang kuat di belakangnya, dia secara alami akan pergi ketika saatnya tiba. Dia tidak akan melibatkan keluarga kecil seperti Zhao Manxian. Aku dengar Ruo R. ada di dalam. Zhao Zuo bertanya. N. Nona tertua ada di dalam. Kepala pelayan mengangguk. Kalau begitu kita akan menunggu di sini. Zhao Zuo tersenyum. Ketika kepala pelayan mendengar ini, dia tidak keberatan. Seorang ahli seperti Ningki layak bagi mereka untuk berdiri di gerbang. Yang lain menginginkan kesempatan ini tetapi belum mendapatkannya. Titik-titik. Di dalam halaman, terdengar suara siulan. Kadang-kadang, terdengar suara benturan pedang. Di bawah bimbingan Ningki, Ding Feng, Zhao Ruo, dan Xiaoli telah memahami tingkat pertama pedang pemecah gerbang lima harimau. Mereka bahkan punya niat untuk menembus level kedua. Sekarang mereka bertiga memiliki esensi sejati di tubuh mereka, setiap gerakan yang mereka lakukan dipenuhi dengan kekuatan. Mereka bertarung bersama, mengasah seni pedang mereka. Meskipun ini disebut pertempuran kacau, kenyataannya Ding Feng sudah banyak berkeringat. Dia diserang oleh Xiaoli dan Zhao Ruo bersama-sama. Baiklah. Ningki dengan ringan berkata setelah menonton untuk waktu yang lama. Mereka bertiga segera menyarungkan pedangnya. Ding Feng menghela nafas lega, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia, Ding Feng, suatu hari akan menjadi pembangkit tenaga listrik seperti itu. Serangan pedang tadi, masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik penempaan tulang tingkat 6 seperti kepala pengurus rumah Zhao. Wajah Zhao Ruo semerah apel matang. Gumpalan kiputi muncul dari rambutnya. Ini adalah fenomena yang akan terjadi ketika esensi darah seseorang diedarkan secara ekstrim. Namun, semakin tinggi tingkat budidaya seseorang, semakin lemah pula fenomena ini. Kembalilah dan pelajari seni pedang ini dengan baik. Tidak perlu datang untuk beberapa hari ke depan. Ningki tersenyum. Ya, Tuan Muda Beiksuan. Zhao Ruo dan Xiao Li buru-buru membungkuh. Ketika mereka berdua berjalan keluar halaman, mereka tiba-tiba melihat Zhao Zuo dan kepala pelayan berdiri di sana. Mata Zhao Ruo menunjukkan sedikit keterkejutan. Ayah, kepala pelayan, apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Zuo terkejut. Dia tanpa sadar mengambil langkah maju dan menemukan bahwa dinding tak kasat mata telah menghilang. Dia bahkan lebih yakin bahwa dinding energi sejati ini diciptakan oleh Ningki. Ruo Er, apakah Tuan Muda Beiksuan ada di dalam? Zhao Zuo tersenyum. Tuan Muda Beiksuan ada di dalam. Ayah, apakah Anda di sini untuk menemuinya? Zhao Ruo mengangguk. Saat Zhao Zuo hendak berbicara, dia tiba-tiba menemukan bahwa dinding tak kasat mata muncul lagi, mendorongnya mundur beberapa langkah. Zhao Ruo dan Xiao Li tidak terlalu terkejut saat melihat ini. Cara yang ditampilkan Ningki di depan mereka hari ini sudah cukup untuk mereka cerna ketika mereka kembali. Siapa yang percaya bahwa seseorang yang belum pernah berlatih seni bela diri, seseorang yang baru berada di alam penempaan tulang tahap pertama, bisa menjadi ahli energi sejati hanya dalam beberapa jam. Sepertinya Tuan Muda Beiksuan tidak ingin bertemu denganku. Zhao Zuo menghela nafas dalam hatinya. Tapi itu tidak masalah. Mampu mengetahui kultifasi Ningki yang sebenarnya hari ini sudah merupakan berita bagus. Titik-titik. Setelah Zhao Ruo dan Xiao Li pergi, Ding Feng masih dengan bersemangat mengayunkan pedangnya di halaman. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa seniman bela diri bisa begitu bahagia. 2152 100 KOTA GUNUNG TEPAT DI DEPAN KITA Sekitar 100 penunggang kuda muncul di jalan resmi, memandang ke kota 100 gunung yang jaraknya 5 mil. Pergi. Su Ding Tian dengan dingin berteriak dan menunggangi kudanya menuju kota 100 gunung. Su Wen melihat ini dan segera mengikutinya. Lebih dari 100 kuda yang diberi makan khusus memiliki energi darah yang sebanding dengan seniman bela diri alam penempaan tulang tahap ketiga. Mereka menimbulkan kepulan asap saat mereka bergegas menuju kota 100 gunung. Ketika seniman bela diri di dekatnya melihat ini, mereka menyerah dan memandang kelompok penunggang kuda ini dengan kaget. Aura kelompok penunggang kuda ini luar biasa, terutama pemimpinnya. Saya tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Adakah yang tahu dari mana asalnya? Mengapa mereka pergi ke kota 100 gunung? Seorang seniman bela diri yang melewati kabupaten Sis Hui bertanya kepada orang-orang di sampingnya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka mengenakan jubah dari Sekte Awan Tersembunyi? Ini semua adalah seniman bela diri dari Sekte Awan Tersembunyi. Adapun kenapa mereka pergi ke kota 100 gunung? Hehehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Beberapa waktu lalu, ada kabar bahwa dua tetua Sekte Awan Tersembunyi meninggal di Kediaman Zhao. Sekarang kelompok seniman bela diri Sekte Awan Tersembunyi ada di sini, mereka pasti ada di sini untuk membalas dendam. Ayo pergi, ayo kita lihat. Kita tidak boleh melewatkan acara Semarak ini. Sekte Awan Tersembunyi Seniman bela diri yang melewati kabupaten Sis Hui menghirup udara dingin. Dia tidak berpikir bahwa dia akan melihat seniman bela diri Sekte Awan Tersembunyi yang terkenal tidak lama setelah tiba di kabupaten Sis Hui. Di gerbang kota-kota 100 gunung, para prajurit yang menjaga kota tiba-tiba merasakan tanah berguncang. Kemudian, mereka melihat lebih dari 100 penunggang kuda bergegas mendekat. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan salah satu dari mereka melangkah maju dan berteriak, Siapa kamu? Ini kota 100 gunung. Cepat berhenti. Sekte Awan Tersembunyi ada di sini untuk menangani masalah ini. Kejahatan? Mundurlah. Terdengar raungan marah. Prajurit itu ditarik kembali oleh rekan satu timnya, dan dia nyaris tidak bisa menghindari tapak kuda yang hampir menginjaknya. Gerbang kota yang semula setengah tertutup langsung dihancurkan berkeping-keping oleh orang di depannya. Kemudian, lebih dari 100 penunggang kuda memasuki kota 100 gunung dalam sekejap mata. Kamu gila. Tidak bisakah kamu melihat bahwa itu adalah Sekte Awan Tersembunyi? Anda benar-benar berani menghentikan mereka. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena Anda makan makanan kerajaan, Anda tidak perlu takut dengan ular lokal ini? Seorang tentara tua memarahi. Sekte Awan Tersembunyi. Prajurit muda itu terkejut. Kakinya gemetar dan dia menunjukkan ekspresi kesal. Dia menangkupkan tangannya ke arah prajurit tua itu dan berkata, Kakek Wang, terima kasih banyak. Kamu harus mempertajam matamu di masa depan. Jika kamu melakukan kesalahan saat bekerja di sini, kamu bisa mati. Apakah kamu mengerti? Wang tua berkata dengan bangga. Iya-iya. Sangat sedikit orang yang berani menunggang kuda cepat di kota 100 gunung. Oleh karena itu, saat Suding Tian dan timnya memasuki kota, mereka telah menarik perhatian semua prajurit. Segera, Huang Batian dan yang lainnya menerima kabar tersebut dari bawahannya. Mereka segera keluar dari rumah mereka dan bergegas menuju Zhao Mansion. Mereka tiba lebih awal dari Suding Tian dan timnya. Suding Tian datang sendiri. Huang Batian sedikit terkejut, sebelum bertukar pandang dengan Nangong Cheng, Long Kinyun, dan Sang Guan Mo, sebelum menuju ke arah Suding Tian. Kunjungan pemimpin Sekte Su ke kota 100 gunung hari ini benar-benar membawa pencerahan ke tempat sederhana ini. Kata Huang Batian sambil tersenyum. Meskipun tingkat kultifasi Suding Tian lebih tinggi darinya, dia tidak menempatkan dirinya terlalu rendah. Bagaimanapun juga, putrinya adalah selir favorit di istana. Klan Huangnya tidak perlu terlalu takut dengan Sekte yang menurun seperti Sekte Awan tersembunyi. Kepala Klan Huang, sudah lama tidak bertemu. Suding Tian menganggup dengan senyum palsu dan tidak turun dari kudanya. Melihat ini, mata Huang Batian memancarkan sedikit ketidaksenangan. Pemimpin Sekte Awan tersembunyi. Aku tidak menyangka dia akan datang sendiri. Sepertinya rumor itu benar. Rumah Zhao pasti memakan hati beruang dan nyali macan tutul untuk menyinggung Sekte Awan tersembunyi. Saya khawatir mereka akan dimusnahkan hari ini. He he, rumah Zhao adalah klan besar. Biasanya, penjaga rumah Zhao semuanya sok dan menindas orang lain. Mereka pantas dimusnahkan hari ini. Semakin banyak prajurit yang datang. Ada yang kaget, ada pula yang sombong. Ada pun orang awam yang tidak berlatih pencak silat tidak berani terlalu dekat. Mereka takut terkena dampak gelombang kejut pertempuran. Mereka hanya berdiri jauh dan menjulurkan leher untuk menonton. Ada apa? Keluarga Zhao masih belum menerima kabar itu. Ataukah mereka takut dan ingin menjadi kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya, tidak berani keluar. Huang Batian tersenyum tipis saat dia melihat ke arah gerbang rumah Zhao. Dia berbicara dengan keras. Suaranya nyaring dan jelas. Setidaknya, semua orang di rumah Zhao bisa mendengarnya. Rumah Zhao Kepala klan, pemimpin Sekte Awan Tersembunyi, Su Ding Tian, secara pribadi telah memimpin tim ke Kota Seratus Gunung. Kepala Pramugara memasang ekspresi serius saat dia melaporkan. Saat ini, semua tokoh penting dari rumah Zhao hadir. Meskipun Ningki ada di sini, mereka masih belum merasa percaya diri. Bagaimanapun, Sekte Awan Tersembunyi telah berada di Komando Sishui selama 1.300 tahun. Pencegahan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun jauh lebih kuat daripada seniman bela diri yang tidak mereka kenal. Pergi, undang Tuan Muda Beik Suan kemari. Zhao Zuo berkata dengan suara rendah. Seseorang pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, dia dan Ding Feng tiba di Aula Utama. Semua orang melihat ke belakang mereka berdua dan tercengang. Di mana Ning Beik Suan? Mengapa hanya ada Dokter Ding? Di mana Tuan Muda Beik Suan? Zhao Zuo bertanya dengan heran. Kepala Klan, Tuan Muda Beik Suan. Tidak bersamaku. Ding Feng menangkupkan tangannya dan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Zhao Zuo berteriak tanpa sadar. Zhao Yue dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Sekte Awan Tersembunyi telah memasuki kota seratus gunung, namun orang itu telah menghilang. Saat ini, suara Huang Batian tiba-tiba terdengar. Ekspresi semua orang menjadi lebih buruk. Jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, kita tidak bisa menghindarinya. Ayo kita keluar dulu. Meskipun rumah Zhao sedang melakukan bisnis, kita tidak bisa membiarkan orang-orang di kota seratus gunung meremehkannya. Kami dan berpikir bahwa kami tidak mempunyai tulang punggung. Zhao Zuo berkata dengan suara rendah. Lalu, dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Ketika Zhao Yue dan yang lainnya melihat ini, sedikit ketakutan muncul di hati mereka. Sialan. Pada saat yang genting ini, dia menghilang. Mungkinkah dia melarikan diri karena dia takut pada sekte awan tersembunyi? Bukankah ini melibatkan Zhao Mansion kita? Zhao Yue berpikir dengan marah. Segera, Zhao Zuo dan yang lainnya tiba di depan pintu. Zhao Zuo menunjuk ke kepala pramugara. Kepala pramugara menganggup dan secara pribadi membuka pintu. Begitu pintu terbuka, aura pembunuh menyerang hidung mereka. Ratusan ksatria berdiri di luar, memandang mereka dengan dingin. Selain mereka, Huang Batian dan yang lainnya juga melihat ke arah Zhao Zuo. Tatapan Su Wen beralih. Ketika dia tidak melihat Ningki, ekspresinya berubah. Kamu adalah Zhao Zuo. Su Ding Tian memandang Zhao Zuo dengan dingin. Keluarga kecil seperti Zhao Mansion tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu Su Ding Tian. Jadi, ini pertama kalinya mereka berdua bertemu. Zhao Zuo menganggup dan menangkupkan tangannya. Saya Zhao Zuo. Di mana orang yang membunuh tetua hitam dan putih sekte awan tersembunyiku? Biarkan dia keluar. Su Ding Tian berkata dengan dingin. Tuan Sekte Su, Tuan Muda Beik Suan tidak ada di mansion saat ini. Jika Anda ingin menemuinya, mengapa Anda tidak datang lain kali? Zhao Zuo memaksakan senyum. Tidak di mansion. Lolos. Ekspresi Su Ding Tian sedikit berubah. Niat membunuh di tubuhnya berangsur-angsur meningkat. Dia berteriak, para tetua sekte awan tersembunyiku tidak bisa mati sia-sia. Karena mereka mati di rumah Zhao Mu, maka biarkan seluruh rumah Zhao dikuburkan bersama mereka. Membunuh mereka. Membunuh. Su Wen dan yang lainnya berteriak serempak. Siapa yang berani bergerak? 2153. Alam Elemen Sejati. Zhao Zuo menghirup udara dingin sambil menatap Ding Feng dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin dokter kecil ini, yang dengan menyedihkan dia bawa kembali ke rumah Zhao, bisa menjadi master batas elemen sejati. Meskipun aura Ding Feng tidak ditujukan pada Zhao Zuo, itu masih seperti gelombang mengerikan yang menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Dokter Ding menyembunyikan keahliannya. Kepala pelayan, Zhao Yue, Nyo-nya pertama, Nyo-nya kedua, dan tokoh penting lainnya di rumah Zhao semuanya terkejut ketika mereka merasakan tekanan kuat dari Ding Feng. Huang Batian dan yang lainnya menoleh untuk melihat Ding Feng dengan ekspresi serius. Mereka berempat tidak pernah membayangkan akan ada orang seperti itu yang bersembunyi di rumah Zhao. Bukankah itu berarti ada dua kultifator tingkat energi sejati di rumah Zhao? Sekte awan tersembunyi hanya mengirim dua ahli rilem elemen sejati, Su Ding Tian dan tetua kedua. Urutan pertama batas elemen sejati. Menarik, apakah ini sebabnya kediaman Zhao mu berani memprovokasi sekte awan tersembunyi milikku? Su Ding Tian menatap Ding Feng dengan dingin. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi embusan angin dan muncul di depan Ding Feng, menyerang dengan telapak tangannya. Ding Feng tanpa sadar mengelak, tapi sudah terlambat. Dia terlempar karena serangan telapak tangan Su Ding Tian dan mendarat dengan keras di tanah. Ketika seniman bela diri di dekatnya melihat ini, mereka memandang Su Ding Tian dengan mata penuh kekaguman. Dia memang layak menjadi master sekte dari sekte awan tersembunyi. Dia bahkan bisa mengalahkan master rilem elemen sejati dengan mudah. Pada saat ini, Su Ding Tian memiliki sedikit keraguan di hatinya. Meskipun Ding Feng memiliki aura seniman bela diri alam energi sejati tingkat pertama, dia tampaknya berurusan dengan orang biasa yang tidak mengetahui seni bela diri. Namun, ketika serangannya mendarat di tubuh Ding Feng, dia bisa dengan jelas merasakan ki darah mendidih di tubuh Ding Feng. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Ding Feng benar-benar ahli di bidang energi sejati. Dr. Ding Semua orang di rumah Zhao terkejut. Zhao Zuo dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa luka Ding Feng. Ketika dia mengetahui bahwa luka Ding Feng tidak terlalu serius, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Di saat yang sama, dia terkejut. Dari sini, dia tahu bahwa Ding Feng benar-benar master batas elemen sejati. Kalau tidak, bahkan dia tidak akan mampu menahan telapak tangan Su Ding Tian. Saya tidak tahu peluang keberuntungan macam apa yang Anda peroleh untuk mencapai wilayah Anda saat ini, tetapi dengan bakat Anda, ingin membela kediaman Zhao hari ini tidak ada bedanya dengan meminta masalah. Saya akan memberi Anda kesempatan. Bergabunglah dengan saya sekte awan tersembunyi. Su Ding Tian berkata dengan tenang. Su Wen dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, penatua kedua memandang Ding Feng dengan penuh harap. Seorang ahli batas elemen sejati sangat berharga di komando Sis Hui. Sekte awan tersembunyi mereka adalah sekte besar, namun mereka hanya memiliki tiga ahli batas elemen sejati. Jika mereka menambahkan satu lagi, bahkan jika budidaya mereka berada di bawah batas elemen sejati, itu masih cukup untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte awan tersembunyi sebesar 20%. Saya berhutang budi kepada kepala keluarga. Saya tidak bisa bergabung dengan sekte awan tersembunyi Anda. Saya ceroboh tadi. Sekali lagi. Ding Feng merasakan sedikit rasa malu di hatinya. Dia merasa kehilangan muka untuk Ning Qi dan kediaman Zhao. Untungnya, Ning Qi tidak ada di sini sekarang, jadi dia masih memiliki kesempatan untuk menebus kehilangan mukanya. Begitu dia selesai berbicara, Ding Feng menginjak tanah dan melompat ke udara, menembak ke arah Su Wen seperti bola meriam. Dia meninggalkan sepasang jejak kaki yang dalam di tanah, dan retakan menyebar seperti sarang laba-laba ke segala arah. Ketika kediaman Zhao melihat pemandangan ini, mereka akhirnya percaya bahwa dokter Ding telah menjadi ahli batas elemen sejati. Sekitar sepuluh gerakan kemudian, dada Ding Feng dipukul oleh Su Ding Tian. Dengan suara keras, dia menabrak tanah. Kali ini, dia memuntahkan setegup darah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Ketika Zhao Zhuo dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Mereka tidak menyangka Ding Feng akan memberi mereka kejutan yang menyenangkan, tetapi Su Ding Tian akan menghapusnya. Karena anak ini tidak mau bergabung dengan sekte awan tersembunyi milikku, maka tidak ada gunanya mempertahankan dia. Saat Su Ding Tian bersiap untuk membunuh Ding Feng, Zhao Ruo dan Xiao Li akhirnya bergegas keluar. Ruo Er, apa yang kamu lakukan di sini? Kembalilah. Zhao Zhuo segera mencaci maki dan dengan cepat menatap Zhao Ruo. Tanpa menunggu Zhao Ruo berbicara, Su Wen dengan dingin mengejek, Kepala keluarga Zhao, mengapa kamu begitu terburu-buru mengirim Nona Zhao kembali? Apakah kamu takut kalau sekte awan tersembunyi milikku akan menyakitinya? Jangan khawatir. Karena Nona Zhao adalah seseorang yang saya, Su Wen, Sukai, bahkan jika keluarga Zhao Anda meninggal hari ini, dia akan baik-baik saja. Su Ding Tian mengalihkan pandangannya dari kedua gadis itu dan menatap Ding Feng. Dia tersenyum dan berkata, Silakan lanjutkan. Sesaat kemudian, cahaya tajam muncul di tangannya. Tidak diketahui kapan, tetapi senjata tajam muncul di tangan Su Ding Tian. Itu seperti penusuk segitiga, dengan bilah tajam di ketiga sisinya. Jika Ding Feng tertusuk senjata tajam ini, dia pasti akan mati. Zhao Ruo dan Xiao Li menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Saat mereka menyerang, semua orang merasakan aura batas elemen sejati dari kedua gadis itu. Zhao Zhuo dan yang lainnya menghirup udara dingin dan menatap Zhao Ruo dan Xiao Li dengan mata aneh. Mereka sudah lama bersama kedua gadis ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kultivasi mereka? Belum lagi Zhao Ruo tidak suka berlatih seni bela diri, bahkan jika Xiao Li adalah seorang seniman bela diri, dia hanya berada di tahap pertama dari alam penempaan tulang. Bagaimana kedua gadis ini menjadi ahli batas elemen sejati? Pedang Zhao Ruo dan Xiao Li muncul di depan Su Ding Tian pada waktu yang hampir bersamaan. Jika Su Ding Tian bersikeras membunuh Ding Feng, maka dia juga akan dipotong menjadi daging cincang. Batas elemen sejati lagi. Su Ding Tian sedikit terkejut. Dia kemudian dengan tegas mundur beberapa langkah dan melepaskan kesempatan untuk membunuh Ding Feng. Dia memandang Zhao Ruo dan Xiao Li dengan bingung. Keduanya juga berada di batas elemen sejati. Termasuk Ding Feng, keluarga Zhao sekarang memiliki tiga ahli batas elemen sejati. Meskipun budidaya ketiga orang ini hanya pada tahap pertama dari batas elemen sejati, dan dia tidak takut, tapi... Bagaimana mungkin keluarga kecil seperti keluarga Zhao memiliki tiga ahli batas elemen sejati? Ini hampir sama dengan sekte awan tersembunyi. Bagaimana mungkin mereka? Tidak mungkin. Mataku sedang mempermainkanku. Su Wen menatap Zhao Ruo dan Xiao Li dengan tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menipu dirinya sendiri, apa yang terjadi di depannya memang nyata. Bagaimana bisa Zhao Ruo berada di batas elemen sejati? Bagaimana ini bisa terjadi? Su Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya secara bertahap. Cara dia memandang Zhao Ruo menjadi sedikit aneh. Ada sedikit rasa kaget, cemburu, dan malu. Awalnya, dia memperlakukan Zhao Ruo dengan sikap merendahkan. Dia berpikir bahwa menjadikannya sebagai selir adalah keberuntungan Zhao Ruo. Namun kini, status keduanya sepertinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Apakah itu sepupu Zhao Ruo? Sepertinya, yang di sampingnya adalah Xiao Li, kan? Apakah kita melihat hantu? Pertama Dr. Ding Feng, lalu sepupu Zhao Ruo dan Xiao Li. Bagaimana mereka bertiga bisa menjadi ahli batas elemen sejati? Seorang murid kediaman Zhao berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Kalimat ini seperti sambaran petir yang melintas di benak banyak orang. Kebetulan. Ini tidak mungkin suatu kebetulan. Semua orang sudah ingat bahwa mereka pernah mendengar tiga orang berteriak di halaman Ding Feng. 2.154 Kepala keluarga, Nona Muda, Xiao Li, dan Dr. Ding tiba-tiba menjadi ahli alam elemen sejati. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan Tuan Muda Bei Suan. Mungkinkah ahli alam pengendaliki memiliki cara yang begitu saleh? Kepala Pramugari mengirimkan pesan dengan kaget. Tidak mungkin. Meskipun negara Tianlong kita bukan salah satu dari tiga dinasti besar, dan kita tidak memiliki Grand Master, kita masih memiliki banyak Master Realm Sian Tian. Bahkan di sekte tempat mereka berada, mereka tidak memiliki banyak Master Realm elemen sejati. Jika Master Realm pengendaliki dapat melakukan ini, maka saya khawatir ada banyak Master Realm elemen sejati. Zhao Zuo menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tegas. Karena itu, tebakannya tentang kultifasi Ningki telah mencapai tingkat yang menakutkan. Memikirkan hal ini, tangannya tidak bisa menahan gemetar. Membantu kediaman Zhao menjadi keluarga nomor satu di negara Naga Langit. Tujuan ini, sepertinya mungkin. Semakin Zhao Zuo memikirkannya, semakin dia bersemangat. Saat ini, ekspresi Suding Tian berangsur-angsur menjadi serius. Dia menyadari bahwa kejadian hari ini diluar dugaannya. Dia tidak hanya tidak melihat ahli misterius yang membunuh kedua tetua itu, tetapi dia juga melihat tiga ahli alam elemen sejati. Kepala sekte, ada yang tidak beres. Penatua kedua mengirimkan pesan. Ekspresinya sangat serius. Tetua kedua, ini sudah terjadi, dan tidak mungkin membalikkan keadaan dengan rumah Zhao. Serang dan musnahkan mereka. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup. Su Ding Tian mengirimkan pesan. Saat berikutnya, dia bergegas menuju Zhao Ruo dan Xiao Li tanpa ragu-ragu. Dia bersiap untuk membunuh mereka di tempat. Melihat ini, tetua kedua pergi ke Ding Feng, yang terluka parah di tanah. Sepertinya sekte awan tersembunyi akan menghancurkan keluarga Zhao hari ini, apapun yang terjadi. Kelompok Huang Batian yang beranggotakan empat orang saling memandang dan merasakan sedikit kegembiraan di hati mereka. Mereka berpikir bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh rumah Zhao hari ini telah sangat mengejutkan mereka berempat. Sebagai salah satu dari lima keluarga besar di kota Seratus Gunung, rumah Zhao selalu berada di posisi terbawah. Tapi sekarang, tiba-tiba berubah, dan tiga master realm elemen sejati telah muncul. Jika sekte awan tersembunyi tidak menghancurkan rumah Zhao hari ini, maka tidak akan lama sebelum kata-kata keluarga Zhao menguasai seluruh kota Seratus Gunung. Selain keluarga Huang, semua keluarga lainnya akan hancur dalam sekejap. Lindungi dokter. Ding. Zhao Ruo berteriak dengan suara rendah. Bersama Xiao Li, mereka memegang pedang untuk melindungi Ding Feng. Teknik pedang lima harimau mendobrak gerbang yang ditampilkan kedua gadis itu dianggap sebagai teknik pedang yang sangat unggul di dunia ini. Untuk sesaat, Su Ding Tian dan tetua kedua tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua gadis itu sama sekali. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka mau tidak mau membuka mulut mereka sedikit, terutama orang-orang dari kediaman Zhao yang mengenal baik Zhao Ruo dan Xiao Li. Mata mereka dipenuhi kegembiraan, dan telapak tangan mereka berkeringat. Merusak. Su Ding Tian tiba-tiba berteriak dan membuat gerakan ilusi. Alhasil, kedua wanita itu langsung terpikat. Melihat ini, tetua kedua bekerja sama dengan Su Ding Tian dan mematahkan formasi pedang kedua wanita tersebut. Kedua wanita itu terluka oleh mereka berdua dan terjatuh dengan keras ke tanah. Kekuatanmu tidak buruk, tapi kamu tidak punya pengalaman apapun. Menurut pendapatku, kamu bahkan tidak sebanding dengan ahli penempaan tulang peringkat 10 biasa. Tetua kedua, serahkan ketiganya padaku. Kirimkan keluarga Zhao Kepala dan yang lainnya dalam perjalanan. Su Ding Tian terkekeh. Tetua kedua menganggup dengan tenang dan berjalan menuju Zhao Zuo dan yang lainnya. Semua orang di rumah Zhao merasa hati mereka tenggelam saat melihat ini. Ketika Huang Batian dan yang lainnya melihat ini, mereka menghela nafas lega. Batuk, batuk, Su Ding Tian, jangan terlalu sombong. Jika Tuan Muda Beik Zuan ada di sini, Anda hanya akan bisa berlutut di sini. Ding Feng terbatuk dua kali dan menatap Su Ding Tian sambil berbicara dengan dingin. Ketika kavaleri sekte awan tersembunyi mendengar ini, niat membunuh yang tak ada habisnya keluar dari tubuh mereka, menyebabkan banyak seniman bela diri di dekatnya gemetar ketakutan. Tuan Muda Beik Zuan. Cahaya aneh muncul di mata Su Ding Tian. Ding Feng berada di alam energi sejati, tetapi dia masih memuji orang ini. Tingkat kultivasi orang ini tidak boleh terlalu rendah. Jadi bagaimana kalau dia ada di sini? Untung saja dia berlari kencang. Kalau tidak, ayahku pasti akan menekannya hari ini. Para tetua hitam dan putih tidak akan mati sia-sia. Su Wen mencibir. Su Ding Tian tersenyum dan tidak berniat membuang kata-kata lagi. Dia harus segera mengakhiri pertarungan hari ini karena dia merasa ada yang aneh. Pada saat berikutnya, Su Ding Tian dan tetua kedua mulai bergerak. Entah itu Zhao Ruo atau Zhao Zuo, mereka sudah berada dalam situasi yang berbahaya. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari rumah Zhao. Gerakan Su Ding Tian dan tetua kedua segera berhenti, dan lapisan tipis keringat dingin muncul di dahi mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri. Ini. Huang Ba Tian dan yang lainnya memandang Ningki, ekspresi mereka tidak yakin. Mungkinkah orang ini adalah ahli misterius yang membunuh sesepuh hitam putih beberapa waktu lalu? Tuan Muda Beixuan. Ketika Zhao Zuo dan yang lainnya melihat Ningki, mereka segera menghela nafas lega. Tuan Muda Beixuan, kami telah mengecewakan Anda. Zhao Ruo dan yang lainnya memandang Ningki dengan malu, terutama Ding Feng. Dia merasa bahwa dialah satu-satunya laki-laki di antara mereka bertiga, dan dia harus bertanggung jawab. Namun pada akhirnya, dia dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan oleh Su Ding Tian. Kalian tidak punya cukup pengalaman, jadi wajar saja kalau kalian akan dirugikan saat bertemu orang yang licik. Aku tidak bisa mengajarimu ini, jadi kalian hanya bisa mengumpulkan pengalaman secara perlahan di masa depan. Ningki berjalan di depan mereka bertiga dan tersenyum. Dengan lambayan tangannya, tiga laki abadi memasuki tubuh mereka, dan luka mereka langsung sembuh. Zhao Ruo memandang dirinya sendiri dengan ekspresi aneh, lalu bertukar pandang dengan Xiaoli dan Ding Feng, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ayah, inilah orang yang membunuh tetua hitam dan putih. Cepat bunuh dia. Su Wen melihat bahwa Su Ding Tian tidak bergerak, dan dia berpikir bahwa Su Ding Tian tertegun oleh Ningki, jadi dia segera mengingatkannya. Keringat dingin muncul di dahi Su Ding Tian. Dia ingin bergerak, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Pada saat ini, hati dia dan tetua kedua dipenuhi rasa takut, dan mereka melirik Ningki dari sudut mata mereka. Ayah, ada apa denganmu? Melihat Su Ding Tian masih tidak bergerak, mata Su Wen Ren menunjukkan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, tubuh Ningki bergerak sedikit, seolah-olah dia telah berteleportasi, dan muncul di depan Su Wen Ren. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka menghirup udara dingin beberapa kali, dan mata mereka tanpa sadar melebar hingga ekstrim. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan hal bodoh. Su Wen tanpa sadar mundur beberapa langkah, menatap Ningki dengan ketakutan, dan terus melirik ayahnya dari sudut matanya. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya dan tetua kedua tampak seperti titik akupuntur mereka telah terkena. Dia sangat yakin bahwa Ningki tidak melakukan apapun ketika dia keluar. Itu ayahmu. Ningki melirik Su Ding Tian, lalu tersenyum pada Su Wen. Iya. Su Wen menganggup tanpa sadar. Ucapkan selamat tinggal padanya. Ningki tersenyum. Lagi, sampai jumpa. Su Wen tercengang. 2.155 Su Wen meninggal. Saat Huang Batian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Zhao Zuo dan yang lainnya terkejut. Bagaimanapun, Su Wen adalah kultifator penempaan tulang tahap ke-10. Selain pembangkit tenaga listrik batas elemen sejati, tidak ada orang lain yang bisa menandingi Su Wen. Keberadaan seperti itu telah mati begitu tiba-tiba, dan mereka bahkan tidak melihat bagaimana Ningki melakukannya. Itu persis sama dengan saat tetua hitam dan putih terbunuh. Jejak ketakutan memenuhi hati Huang Batian dan yang lainnya. Awalnya, mereka memiliki keraguan tentang budidaya Ningki, tetapi sekarang mereka sepenuhnya yakin. Aku khawatir sekte awan tersembunyi tidak akan bersenang-senang hari ini. Ekspresi Huang Batian bermartabat saat dia berpikir dalam hati. Namun, dia tidak terlalu mengkhawatirkan keluarga Huangnya. Bagaimanapun, putrinya adalah selir kekaisaran dan cukup disayangi. Tidak peduli apa, rumah Zhao tidak akan berani melawan keluarga Huangnya. Longki Yun dan yang lainnya tidak sesantai Huang Batian. Baik itu keluarga Panjang, keluarga Sangguan, atau keluarga Namong, latar belakang mereka hanya sedikit lebih kuat daripada rumah Zhao. Sekarang rumah Zhao tiba-tiba memiliki tiga pembangkit tenaga listrik batas elemen sejati, serta seorang master menakutkan dengan budidaya yang tidak diketahui, jika rumah Zhao benar-benar ingin menimbulkan masalah, ketiga keluarga itu akan berantakan dalam semalam. Anda. Su Ding Tian melihat kepala Su Wen jatuh ke tanah dengan matanya sendiri dan langsung marah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa menggerakkan tubuhnya, dan dia bergegas menuju Ningki tanpa peduli. Dia hanya memiliki satu putra, namun dia mati di tangan Ningki. Kemarahan Su Ding Tian menyebabkan dia kehilangan rasionalitasnya. Ratusan ksatria di belakangnya juga bergerak pada saat ini dan menyerang Ningki. Pada saat itu, niat membunuh di sekitar tiba-tiba meningkat sepuluh kali lipat. Para seniman bela diri yang relatif dekat merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, dan seluruh tubuh mereka menggigil. Ningki tersenyum. Energi spiritual abadi seperti pedang terbang yang menyapu sekeliling. Ratusan ksatria yang bergegas ke arahnya, termasuk Su Ding Tian, semuanya berhenti di tempatnya. Hidung Huang Batian dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka sepertinya mencium bau darah. Setelah beberapa waktu, ratusan seniman bela diri yang baru saja hidup telah berubah menjadi daging cincang bersama kudanya. Mereka jatuh ke tanah, termasuk Su Ding Tian. Tanahnya berantakan. Ada potongan daging dan organ di mana-mana. Tak satupun dari mayat itu yang lengkap. Bahkan mustahil untuk mengetahui siapa itu siapa. Karena dia tidak bergerak, tetua kedua dari sekte awan tersembunyi bisa lolos dari bencana ini. Dia menatap kosong pada pemandangan ini, dan sedikit ketakutan muncul dari dalam matanya. Perlahan-lahan, jejak ketakutan ini semakin besar hingga memenuhi matanya. Tubuhnya tanpa sadar bergetar, butiran keringat dingin muncul di dahinya dan jatuh ke tanah. Mati, Su Ding Tian meninggal begitu saja. Semua orang tidak percaya. Sekte awan tersembunyi telah bercokol di Kabupaten Sishui selama lebih dari 1.300 tahun dan dianggap sebagai salah satu kekuatan yang mempunyai akar paling dalam. Ketika berada di puncaknya, master sektanya bahkan memiliki kualifikasi untuk memasuki istana ke Kaisaran untuk bertemu dengan Kaisar. Meskipun kemudian ditolak, di Kabupaten Sishui, nama itu masih dianggap sebagai nama yang termasyur. Su Ding Tian adalah master sekte dari sekte awan tersembunyi saat ini, master tahap kedua batas elemen sejati. Bagaimana dia bisa mati dengan mengenaskan, bahkan tanpa mayat utuh. Pada saat ini, bahkan Huang Batian mulai sedikit gemetar. Dia menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Long Ki Yun dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Namun, mereka berbeda dengan Huang Batian. Jika Huang Batian adalah seorang Nofeo Riche, maka mereka adalah bangsawan. Jadi, meskipun mereka takut, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Master sekte awan tersembunyi sudah mati. Situasi Kabupaten Sishui kita akan segera berubah. Saya tidak menyangka kediaman Zhao akan mengundang Tuhan yang begitu menakutkan. Mungkinkah kediaman Zhao ingin menggantikan sekte awan tersembunyi dan menjadi tiran lokal di Kabupaten Sishui? Untungnya, saya tidak menyinggung keluarga Zhao. Saya ingat Anda. Apakah Anda berselisih dengan penjaga keluarga Zhao? Kamu salah orang. Bagaimana aku bisa menaruh dendam terhadap keluarga Zhao? Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Apakah kamu mengerti? Ada sedikit kepanikan di mata seorang seniman bela diri. Dia memelototi seniman bela diri yang banyak bicara itu, dan jejak niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Kematian Sudingtian hari ini diluar dugaan para seniman bela diri yang datang untuk menyaksikan keluarga Zhao mempermalukan diri mereka sendiri. Banyak dari mereka memiliki dendam terhadap keluarga Zhao, tetapi setelah melihat metode Ningki dan kematian tragis Sudingtian dan yang lainnya, bahkan jika mereka memiliki dendam terhadap keluarga Zhao, tidak ada dari mereka yang berani menunjukkannya saat ini. Bukankah itu hanya mencari kematian? Jangan, jangan bunuh aku. Tetua kedua memandang Ningki, yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dengan ngeri. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Dia tidak ingin mati. Sejak lahir hingga sekarang, dia telah berkultivasi selama lebih dari 70 tahun untuk mencapai batas elemen sejati. Menurut umur normalnya, hidup 50 atau 60 tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Jika dia mati seperti ini, bukankah kultivasi pahitnya selama puluhan tahun akan sia-sia? Jika kamu ingin keluarga Zhao-mu menjadi keluarga nomor satu di negeri Naga Langit, mulailah dengan Sekte Awan Tersembunyi. Ningki memandang Zhao Ruo dan tersenyum. Ketika Zhao Ruo mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia sepertinya menyadari arti sebenarnya dibalik kata-kata Ningki. Sebelum tetua kedua dari Sekte Awan Tersembunyi sempat bereaksi, dia tiba-tiba menebasnya dengan pedangnya. Engah. Pedang Zhao Ruo adalah artefak yang diberikan Ningki padanya. Meskipun dia tidak bisa memperbaikinya dan tidak bisa menggunakan kekuatan supernatural dari sebuah artefak, ketajamannya masih salah satu yang terbaik di dunia ini. Tetua kedua dari Sekte Awan Tersembunyi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipotong menjadi dua oleh pedang Zhao Ruo. Setelah menyelesaikan ini, Zhao Ruo tiba-tiba menutup mulutnya. Dia hampir muntah. Dia dengan cepat memutar esensi sejati di tubuhnya untuk menekan keinginan untuk muntah. Pada titik ini, semua seniman bela diri Sekte Awan Tersembunyi yang dibawa Suding Tian, termasuk dirinya, telah meninggal. Seluruh area itu sunyi-senyap. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara orang yang terengah-engah ketakutan. Pandangan mereka semua terfokus pada Ningki. Bahkan orang-orang dari klan Zhao agak takut pada Ningki. Orang-orang selalu takut akan hal yang tidak diketahui, dan saat ini, Ningki adalah keberadaan yang tidak mereka ketahui. Terima kasih banyak, Senior Beisuan. Zhao Ruo tiba-tiba maju selangkah dan membungkuk. Dia tampak sangat hormat dan bahkan mengubah cara dia memanggil Ningki. Terima kasih banyak, Senior Beisuan. Zhao Yue dan yang lainnya dengan bersemangat melangkah maju dan membungkuk bersama Zhao Zuo. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, status kediaman Zhao di kota seratus gunung akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Huang Batian dan yang lainnya diam-diam menyaksikan adegan ini. Mereka tidak berani bersuara, juga tidak berani pergi tanpa izin. Ada dua tempat lagi, cepat putuskan. Ningki dengan ringan menatap Zhao Zuo dan berkata, 2.156. Senior Beisuan, salah satu tempat itu adalah milikku. Sedangkan yang lainnya, Zhao Zuo tiba-tiba berbicara. Ketika Zhao Yue dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka segera menjadi sangat jelek. Mereka semua memandang Zhao Zuo dengan ekspresi aneh. Zhao Zuo sudah sangat tua dan dia ingin mengambil salah satu tempat itu sendiri. Ningki memandang Zhao Zuo dengan senyum tipis dan kemudian mengangguk sedikit. Zhao Zuo menghela nafas lega dan matanya dipenuhi ekstasi. Tempat lainnya akan diberikan kepada Chief Steward. Sudah diputuskan. Zhao Zuo memandang orang-orang di rumah Zhao dan berkata, Kepala pelayan tertegun sejenak, lalu menatap Zhao Zuo dengan tidak percaya, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Meskipun istri Zhao Zuo tidak puas, bagaimanapun juga Zhao Zuo adalah kepala keluarga. Sejak dia berbicara, mereka tidak punya alasan untuk membantah. Namun, Zhao Yue, saudara laki-lakinya, dan murid-murid muda dari rumah Zhao sangat marah. Mereka menatap Zhao Zuo dengan marah. Kakak, kamu tidak bisa melakukan ini. Kesempatan ini untuk kaum muda. Dokter Ding, Zhao Ruo, Xiao Li, siapa di antara mereka yang tidak muda? Kamu dan Tetua Agung sudah setengah kaki di dalam kubur. Bagaimana Anda bisa mengambil kesempatan ini dari generasi muda? Saya sarankan Anda memberikan tempat kepada generasi muda. Kata Zhao Yue. Begitu dia berbicara, saudara-saudara lainnya dengan sendirinya mengikuti. Generasi muda memandang Ningki dengan penuh harap, berharap Ningki akan memilih dua dari mereka. Biasanya, Zhao Yue tidak akan berani menentang Zhao Zuo secara terang-terangan meskipun dia punya sepuluh nyali. Namun, hari ini berbeda. Peluang ini merupakan peluang besar. Orang yang mendapatkan tempat itu mungkin akan menjadi master alam elemen sejati seperti Zhao Ruo dan dua orang lainnya. Rasanya seperti naik ke surga dalam satu langkah. Kakak, Zhao Ruo dan Xiao Li adalah orang-orangmu. Mereka sudah mengambil dua tempat. Bagaimana kamu bisa mengambil tempat yang tersisa juga? Kata saudara ketiga Zhao Zuo dengan sinis. Senior Beisuan, maafkan aku. Zhao Zuo memandang Ningki dengan malu, lalu berbalik dan menatap Zhao Yue dan yang lainnya. Apakah kamu kepala keluarga atau aku? Karena kamu tidak berbicara, apakah itu berarti kamu tahu apa yang harus dilakukan? Karena Anda tahu apa yang harus dilakukan, mengapa Anda harus melakukan ini? Kembali. Zhao Zuo mendengus dengan dingin. Biasanya, dia telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan, jadi ketika Zhao Yue dan yang lainnya melihat dia marah, mereka langsung merasa sedikit takut. Mereka hanya bisa dengan enggan melihat ke arah Ningki, lalu berbalik dan kembali ke rumah Zhao. Namun di tengah jalan, Zhao Yue berbalik. Hem. Zhao Zuo memandang Zhao Yue dengan dingin. Bagaimana dengan mereka? Zhao Yue menunjuk ke arah kelompok Huang Batian, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Huang Batian dan yang lainnya mengutuk dalam hati mereka. Mereka tidak mengira tuan kedua dari kediaman Zhao begitu berani. Dia bahkan berani menyebutkan nama mereka. Senior Beixuan, bagaimana menurutmu? Zhao Zuo memandang Ningki dan bertanya dengan hormat. Bagaimana rencana Patriark Zhao menghadapinya terserah padamu? Tidak perlu bertanya padaku. Biarkan saja Ding Feng dan Li kecil yang menanganinya. Ningki tersenyum tipis. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa setelah dia selesai berbicara, sosok Ningki telah menghilang. Adapun bagaimana dia menghilang, tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Hal ini menyebabkan semua petani yang hadir menghirup udara dingin. Mereka merasa Ningki bahkan lebih tak terduga. Selamat tinggal, Zhao Zuo. Huang Batian mendengus dingin, menangkupkan tangannya, dan berbalik untuk pergi. Zhao Zuo melihat punggung Huang Batian dan bibirnya bergerak. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Latar belakang Huang Batian sangat kuat, dan Zhao Zuo masih memiliki rasa takut di hatinya. Patriark Zhao, kami akan pergi. Longki Yun dan yang lainnya tersenyum tidak tulus dan menangkupkan tangan mereka, bersiap untuk pergi juga. Pada akhirnya, saat mereka berbalik, mereka mendengar tawa samar Zhao Zuo dari belakang. Kalian bertiga tidak perlu pergi begitu cepat. Aku masih punya sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian bertiga. Kembalilah hari ini dan bereskan urusan keluarga. Besok, aku akan mengirim murid-murid kediaman Zhao untuk mengambil alih. Patriark Zhao, apa maksudmu dengan ini? Mereka bertiga gemetar. Kemudian, mereka menoleh untuk melihat Zhao Zuo dengan tidak percaya. Di saat yang sama, ada sedikit kemarahan di mata mereka. Apa maksudku? Kalian bertiga sudah dewasa. Jangan bilang kamu tidak mengerti. Bukankah kalian bertiga datang ke kediaman Zhao Ku hari ini untuk menertawakan kediaman Zhao Ku? Tidakkah kamu ingin menunggu kediaman Zhao Ku dihancurkan oleh sekte awan tersembunyi untuk membagi bisnis kediaman Zhao Ku? Untungnya, kediaman Zhao saya diberkati oleh surga. Aku harus mengecewakan kalian bertiga. Zhao Zuo tertawa ringan. Saat dia berbicara tentang hal ini, suaranya menjadi lebih dingin. Jadi, ketika kalian bertiga kembali hari ini, kalian harus membereskan urusan kalian. Jika murid-murid kediaman Zhao Ku tidak menerima urusan kalian pada hari kedua, maka bukan mereka yang datang, tapi... Ding Feng melangkah maju pada waktu yang tepat dan dengan dingin menatap Long Qinyun dan yang lainnya. Mereka bertiga melompat ketakutan dan tanpa sadar mundur. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli rilem esensi sejati. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Su Ding Tian, Long Qinyun dan yang lainnya tahu bahwa jika Ding Feng ingin membunuh mereka, itu akan menjadi masalah yang sangat sederhana. Tapi, mungkinkah bisnis ketiga keluarga mereka yang sudah berdiri ratusan tahun itu akan diserah terimakan begitu saja. Mereka bertiga awalnya berencana membiarkan Huang Batian membela mereka, tetapi Huang Batian adalah orang pertama yang lolos. Mengingat situasi kediaman Zhao saat ini, Huang Batian hanya akan melindungi dirinya sendiri dan mungkin tidak membela mereka. Berpikir sampai saat ini, Long Qinyun menghela nafas dalam hatinya dan mengangguk, saya memahami niat Patriark Zhao. Jangan khawatir, Patriark Zhao akan mengirim seseorang untuk mengambil alih bisnis kota seratus gunung besok. Untungnya, keluarga Long memiliki beberapa cabang. Selama mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka, bahkan jika mereka tidak dapat mempertahankan bisnis aslinya, mereka dapat mundur ke tempat di mana cabang-cabang itu berada dan terus bersembunyi. Suatu hari, mereka akan bangkit kembali. Ketika sangguan Modi dan Namong Cheng melihat Long Qinyun telah berbicara, mereka saling melirik dan mengangguk kecewa. Melihat ini, Zhao Zuo membiarkan mereka bertiga pergi sambil tersenyum. Para penggarap di sekitarnya menyaksikan pemandangan itu dalam diam. Setelah mereka bertiga pergi, mereka memandang Zhao Zuo dengan kagum. Mulai hari ini dan seterusnya, kediaman Zhao akan menjadi kekuatan terkuat di kota seratus gunung, atau bahkan seluruh prefektur Sisui. Namun, jika Huang Batian membiarkan putrinya membela mereka, mungkin ceritanya akan berbeda. Ada banyak ahli di istana kerajaan Tianlong, dan tidak kurang dari delapan belas penggarap alam Xiantian. Segera, ketika gerbang kediaman Zhao dibanting hingga tertutup, para penggarap di sekitarnya akhirnya bubar. Bau daging di tanah adalah bukti pertempuran sengit yang terjadi di sini. Keesokan harinya, Zhao Zuo berhasil mengambil alibisnis ketiga keluarga tersebut. Keluarga panjang yang terkenal, keluarga sangguan, dan keluarga nangong di kota seratus gunung semuanya telah menghilang. Long Kinyun dan dua leluhur lainnya meninggalkan kota seratus gunung bersama klan mereka dan mundur ke tempat yang lebih terpencil. 2.157 Kepala sekolah telah memerintahkan siapapun yang mendekati halaman tanpa izin, terlepas dari apakah mereka pelayan atau murid rumah Zhao, akan dihukum sesuai dengan hukum keluarga. Jangan pergi ke sana. Seorang murid klan Zhao memandang ke halaman di kejauhan dengan penuh harap. Kemudian, dia memandang yang lain dengan ragu-ragu. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa aura patriark dan ketua telah mengalami perubahan yang luar biasa? Mereka mungkin sudah menjadi master batas elemen sejati. Senior Beisuan adalah kesempatan kita. Jika kita tidak pergi, apakah Anda dan saya akan puas? Seorang murid Zhao Mansion berkata dengan suara rendah. Orang lain menganggup dan berkata, kesempatan ini seharusnya menjadi milik kita, generasi muda. Bahkan Xiaoli dan Dr. Ding telah mencapai alam elemen sejati. Bakat kita tidak lebih rendah dari mereka. Senior Beisuan mungkin menerima kita sebagai muridnya. Kalau begitu, rasanya seperti mencapai langit dalam satu lompatan. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara acu-ta'acu terdengar dari belakang mereka. Para murid klan Zhao berbalik dan ekspresi ketakutan segera muncul di wajah mereka. Mereka mengatupkan tangan dan berkata, Salam, Kepala Pengawas. Kepala Pramugara memandang mereka dengan tenang dan berkata, Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengganggu Senior Beisuan tanpa izin? Kamu dengan sadar melanggar peraturan. Bagaimana kamu harus dihukum? Ketua, kami tidak bisa menerima ini. Seorang murid Zhao Manshen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kepala pelayan. Matanya dipenuhi tekat, seolah dia lebih memilih dihukum daripada mencobanya. Melihat ini, Kepala Desa menghela nafas. Kesempatan akan selalu ada, tapi tidak sekarang. Apakah kamu mengerti? Kembali. Beberapa dari mereka saling memandang dan akhirnya berbalik untuk pergi. Kepala sekolah dengan cepat berjalan ke halaman dan bertanya dengan suara rendah, Apakah Senior Beisuan ada di sini? Pintu terbuka perlahan. Kepala Pramugara dengan cepat melangkah maju ketika dia melihat Ding Feng. Dokter Ding, saya telah menerima berita bahwa Huang Batian telah mengirim pesan kembali ke istana. Saya mendengar bahwa Rilem Overload yang mengendalikan Ki akan datang ke rumah Zhao. Haruskah kita meminta Senior Beisuan untuk membantu kita? Senior Beisuan tidak ada di sini saat ini, tapi dia hanya berada di alam pengendali Ki. Ding Feng tersenyum. Kepala Desa sedikit terkejut dan memandang Ding Feng dengan tidak percaya. Mungkinkah dokter, Ding telah membuat terobosan lain hanya dalam satu bulan? Dokter Ding, apakah Anda sudah tidak buruk? Ding Feng mengulurkan telapak tangannya, dan esensi sejati melonjak keluar dari telapak tangannya. Esensi sejati ini jatuh ke pohon besar tidak terlalu jauh, dan pohon itu langsung patah menjadi dua. Melihat ini, kepala sekolah terkejut. Hanya seniman bela diri di alam pengendali Ki yang mampu melakukan serangan jarak jauh. Nona Pertama dan Siaoli Nona Pertama dan Nona Siaoli juga berhasil menerobos beberapa hari yang lalu. Ding Feng mengangguk sambil tersenyum. Ada sedikit rasa iri di mata kepala pelayan. Beberapa waktu lalu, dengan bantuan Ning Ki, dia langsung menerobos ke alam elemen sejati tahap kedua. Pada saat yang sama, bakatnya dalam berkultivasi juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Dalam beberapa hari terakhir, dia sudah mempunyai firasat bahwa dia akan menerobos ke tahap ketiga dari alam elemen sejati. Awalnya, dia berpikir bahwa dalam lima atau enam tahun ke depan, dia akan mampu menerobos ke alam pengendali Ki. Tepat ketika dia merasa senang dengan hal ini, dia tidak menyangka kecepatan kultivasi Ding Feng jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Sekte awan tersembunyi benar-benar hancur. Di jalur pegunungan, dua sosok bergegas maju. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kuda tercepat di negeri Naga Langit. Berita itu datang dari ayah Selir King, jadi itu tidak salah. Sayang sekali, sekte awan tersembunyi memiliki warisan lebih dari 1.300 tahun. Pada puncaknya, sekte ini tidak lebih lemah dari sekte Naga Langit yang kau dan aku ikuti. Sekte seperti itu tiba-tiba dihancurkan oleh keluarga pedagang dalam waktu yang sangat singkat. Kota terpencil, saya pikir leluhur tua dari sekte awan tersembunyi tidak akan mengira bahwa sekte awan tersembunyi akan berakhir seperti ini. Sekte awan tersembunyi telah ada selama lebih dari 1.300 tahun, jadi wajar jika sekte tersebut dihancurkan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sekte Naga Langit saya, yang memiliki warisan lebih dari 3.000 tahun dan masih berada pada puncaknya. Raja akan memperlakukan master sekte kita dengan setara. Kali ini, demi Selir King, ayo pergi dan lihat siapa yang diundang kembali oleh Istana Sao. Jika mereka tidak memiliki latar belakang apapun, kami akan membunuh mereka secara langsung untuk memberi wajah pada Selir King. Sekarang dia telah menjadi kuali sempurna raja, tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam bawaan. Cek-cek, bisa menerobos ke alam bawaan sebelum usia 50 tahun, sungguh patut ditiru. Apa yang perlu membuat iri? Pejuang alam bawaan normal dapat hidup lebih dari 200 tahun, tetapi dengan situasi Selir King, jika dia tidak dapat menerobos ke alam Grandmaster dalam 40 hingga 50 tahun lagi, umurnya akan habis dan dia akan mati, bagaimanapun, teknik budidaya ganda dapat mencuri kekayaan langit dan bumi. Sudahlah, jangan bicarakan hal ini. Dalam 7 atau 8 hari lagi, kita akan mencapai kota 100 gunung. Aku benar-benar penasaran, hanya ada begitu banyak prajurit pengendali alam Ki di negeri Naga Langit. Mungkin itu adalah seseorang yang kita kenal. Apakah kita tidak akan tahu kapan kita melihatnya? Ini dia. Dua pria parubaya kurus berdiri di gerbang rumah Zhao. Mereka saling memandang, lalu salah satu dari mereka naik dan mengetuk gerbang. Setelah sekitar 3 atau 5 nafas, gerbang terbuka perlahan. Penjaga itu memandang keduanya dengan dingin dan berkata, Siapa kamu? Beritahu Zhao Zuo bahwa Sekte Naga Langit ada di sini. Salah satu pria parubaya berkata sambil tersenyum tipis. Penjaga dari rumah Zhao tercengang. Lalu, ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Seseorang dari Sekte Naga Langit. Sekte Naga Langit adalah Sekte Nasional Bangsa Naga Langit. Dikatakan bahwa pendiri Kaisar Naga Langit dan pemimpin Sekte Naga Langit adalah teman baik. Mereka bekerja sama untuk menaklukkan negara Naga Langit yang luas dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sejak saat itulah sahabat Kaisar Naga Langit mendirikan Sekte Naga Langit karena dia tidak menyukai kekuatan dunia sekuler. Sudah lebih dari 3.000 tahun sejak itu, dan tidak pernah menurun. Sebaliknya, itu menjadi semakin kuat. Pemimpin Sekte Naga Langit dikatakan sebagai prajurit alam bawaan level 10, hanya setengah langkah dari alam Grandmaster. Bagaimana seorang seniman bela diri dari Sekte seperti itu bisa datang ke rumah Zhao? Apa yang kamu tunggu? Aura Samar dari alam pengendaliki datang dari seniman bela diri Parubaya. Penjaga rumah Zhao hanyalah seorang prajurit rilem penempaan tulang tingkat 1. Begitu dia tersapu oleh aura ini, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya terasa dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kedua seniman bela diri Parubaya itu saling memandang dan melihat ejekan di mata satu sama lain. Jika penjaganya seperti ini, itu berarti fondasi rumah Zhao benar-benar sampah. 2. Dua senior, silakan masuk. Penjaga itu menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan cepat menyingkir dan mempersilahkan kedua orang itu masuk. Dia membawa mereka langsung ke halaman tempat Zhao Zuo berada. Pada akhirnya, ketika mereka sudah setengah jalan, mereka melihat beberapa siluet terbang dari langit. Orang-orang ini saling menyerang. Setiap gerakan ditujukan pada titik penting. Mereka tidak menahan diri sama sekali. Ketika dua prajurit Parubaya dari Sekten Naga Langit melihat ini, mereka menghirup udara dingin dan segera berbalik untuk pergi. Tiga prajurit pengendali alam Qi. Bagaimana mungkin ada tiga prajurit pengendali alam Qi di tempat terpencil seperti ini? Tampaknya ada sesuatu yang aneh dengan rumah Zhao. Kita harus segera kembali ke ibu kota dan melaporkan hal ini. 2.158 Siapa keduanya? Ding Feng, Xiaoli, dan Zhao Ruo mendarat di tanah pada saat bersamaan dan bertanya kepada penjaga. Ketika penjaga melihat mereka bertiga, dia dengan cepat mengungkapkan ekspresi hormat. Melapor kepada Nona pertama, Dr. Ding, Nona Xiaoli, keduanya mengaku sebagai ahli dari Sekte Naga Langit dan ingin bertemu dengan guru. Namun, saya tidak tahu alasannya, penjaga itu melihat ke belakang kedua orang itu. Yang sedang terburu-buru dan menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Sekte Naga Langit. Mereka bertiga saling memandang, dan ada sedikit pemahaman di mata mereka. Selama ini, mereka semakin merasa bahwa Ningki maha kuasa. Dia dengan santai mengeluarkan ramuan dan membiarkan mereka menerobos ke alam pengendaliki. Artinya, bahkan keberadaan Master Rilem mungkin tidak mampu melakukannya. Karena itu, ketiganya tahu bahwa Ningki pasti bisa melakukan apa yang dia janjikan kepada Zhao Ruo. Untuk tujuan ini, ketiganya telah menjejali semua informasi detail tentang semua kekuatan di negeri Naga Langit. Di antara mereka, Sekte Naga Langit adalah yang paling penting. Jika mereka ingin menjadi keluarga nomor satu di negeri Naga Langit, mereka harus berada di sana. Setelah Sekte Naga Langit. Mengapa Sekte Naga Langit datang ke kediaman Zhao kita tanpa alasan? Xiaoli bertanya dengan suara rendah. Mungkinkah karena Sekte Awan tersembunyi? Ding Feng tiba-tiba mendongak. Zhao Ruo menggelengkan kepalanya. Sekte Awan tersembunyi tidak ada hubungannya dengan Sekte Naga Langit. Sekte Naga Langit tidak akan mengirim dua pakar alam pengendaliki hanya karena Sekte Awan tersembunyi dihancurkan. Pada pandangan pertama, ketiganya bisa mengetahui budidaya dua seniman bela diri parubaya. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli alam pengendaliki, dan mereka kurang lebih bisa merasakan satu sama lain. Lalu mengapa? Ding Feng dan Xiaoli memandang Zhao Ruo. Apakah kamu lupa bahwa ada keluarga Huang di kota seratus gunung? Zhao Ruo berkata dengan acuh tak acuh. Nona tertua, maksudmu, orang tua Huang Batian itu meminta putrinya mencari bantuan untuk menangani kediaman Zhao kita. Cahaya dingin muncul di mata Xiaoli. Dia sepertinya ingin membunuh dalam perjalanan menuju keluarga Huang dan mengambil kepala Huang Batian. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia menghancurkan Sekte Awan tersembunyi, sifat pembunuhnya perlahan-lahan berkembang. Kami tidak bisa memastikannya. Mereka berdua pasti ketakutan saat melihat kita. Jika mereka ingin berurusan dengan kediaman Zhao, mereka mungkin akan mengirimkan ahli yang lebih kuat. Zhao Ruo tersenyum tipis. Ding Feng tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa sekuat senior Beixuan. Xiaoli menganggup dan setuju dengan pendapat Ding Feng. Dia hanya menganggap Ningqi sebagai makhluk abadi. Dia percaya bahwa luka serius Ningqi hanyalah penyamaran. Itu seperti cerita dalam opera kuno di mana makhluk abadi turun ke dunia dan menggunakan berbagai cara untuk menguji manusia. Nona Sulung, haruskah kita memberitahu tuan tua tentang berita ini? Xiaoli bertanya. Pergi dan lakukan perjalanan. Biarkan ayah membuat persiapan. Akan lebih baik jika kamu dapat memanggil kembali semua murid langsung dari rumah Zhao yang berada di luar. Zhao Ruo menganggupkan kepalanya saat sedikit keseriusan muncul di matanya. Dia sebenarnya cukup terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa klan Zhao akan menghadapi sekte terkuat di Tianlong secepat ini. Masih tidak berhasil, Ningqi menghela nafas dan meletakkan Astrolabe di tangannya. Dia pertama kali mencoba merasakan Gunung Fang Chun, tetapi tidak ada gerakan. Ini berarti dunia ini sangat-sangat jauh dari Benua Tengah. Kemudian, dia menggunakan kehendak ilahi untuk menjelajahi Astrolabe. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menemukan lokasi Benua Tengah. Hanya jalur menuju Benua Abadi yang menyala. Dia awalnya ingin pergi ke Benua Abadi, tetapi dia ingin menunggu anaknya lahir dan melihatnya tumbuh dewasa sebelum meninggalkan Benua Tengah untuk pergi ke Benua Abadi. Sekarang, tampaknya karena murid keluarga Jiang, dia mungkin tidak dapat melihat anaknya lahir atau bahkan tumbuh dewasa. Seorang Dewasa Memikirkan hal ini, Ningqi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Kekosongan di tangannya hampir hancur olehnya. Jika dia ingin membalas dendam, dia hanya bisa pergi ke Benua Abadi. Tingkat kultifasinya saat ini dikunci oleh sistem. Sebelum pergi ke Benua Abadi, dia tidak bisa menerobos ke Benua Abadi. Keluarga Jiang dan tanda-tanda serupa itu. Mungkinkah itu keluarga yang mirip dengan keluarga Jiang? Jika itu masalahnya, mungkin keluarga Jiang bukan satu-satunya musuhku. Sekarang hanya seorang murid keluarga Jiang yang membuatku begitu tidak berdaya. Pasti ada seseorang yang lebih kuat di keluarga ini. Saya harus bekerja lebih keras. Apakah itu semua yang terjadi di Istana Ilahi Sungai Neterward atau kemunculan murid keluarga Jiang, Ningqi merasakan sedikit bahaya. Tampaknya ketika kekuatannya meningkat, semakin misterius dan keberadaan yang menakutkan akan muncul di hadapannya, Ningqi tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Dia hanya tahu bahwa sebelum pergi ke Benua Paradewa, satu-satunya cara agar dia bisa memperkuat dirinya adalah dengan mengembangkan seni naga gajah penjara dan sembilan gerbang tersembunyi batin. Mari kita lihat apa yang bisa saya beli untuk meningkatkan budidaya saya dengan lebih dari satu juta kristal pembunuh naga. Pikiran Ningqi tenggelam dalam Dragon Slayer Mall. Sejak budidayanya cukup kuat untuk menghancurkan keberadaan terkuat di dunia, Ningqi jarang pergi ke mall pembunuh naga. Pertama, karena tidak diperlukan. Kedua, barang-barang di Dragon Slayer Mall sangat mahal. Lebih baik menyimpan kristal pembunuh naga sebagai cadangan. Yang lebih penting lagi, dia bisa kembali ke Gunung Miniskule dalam sekejap. Namun, bahkan sistemnya pun tidak dapat merasakan keberadaan Gunung Miniskule. Memiliki kristal pembunuh naga tidak ada gunanya. Lebih baik melihat apa yang bisa dia tukarkan dari sistem untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Sistem, cari opsi yang berkaitan dengan kekuatan fisik. 500 kristal pembunuh naga akan dikurangkan dari tuan rumah. Sekarang, berdasarkan kemampuan pembelian tuan rumah, tiga opsi berikut yang berkaitan dengan kekuatan fisik telah dipilih untuk tuan rumah. Mantra mempertanyakan hati, kemampuan mistik tingkat ketiga dari dewa. Jika tuan rumah dapat melewati tiga jembatan pertanyaan diri, kekuatan fisik tuan rumah akan berlipat ganda sekali pakai. Jika tuan rumah tidak dapat melewati tiga jembatan pertanyaan diri, kekuatan fisik tuan rumah akan berlipat ganda. Seni tempering tubuh dupa abadi kuno. Dengan mengumpulkan semua jenis kekuatan dupa, tuan rumah dapat menggunakannya untuk meredam tubuh. Pil emas sembilan transformasi. Mengkonsumsinya dapat meningkatkan kekuatan fisik tuan rumah sebesar 10% hingga 30%. Harga ketiga opsi ini berkisar dari 900 ribu kristal pembunuh naga hingga 1 juta kristal pembunuh naga. Pencarian belaka sudah mengurangi 500 kristal pembunuh naga dariku. Kamu benar-benar menguasai seni mencuri dari orang lain. Ningki menggoda. Kemudian, dengan ekspresi serius, dia melihat tiga opsi yang diambil oleh sistem dan membandingkannya. Opsi pertama mengandung unsur ketidakpastian yang sangat besar. Ningki tidak begitu mengerti apa itu tiga jembatan bertanya pada diri sendiri. Dia hanya tahu jika dia gagal, kekuatan fisiknya akan berlipat ganda. Opsi ketiga sangat sederhana. Itu hanyalah pil obat. Jika dia beruntung, itu akan meningkatkan kekuatannya sebesar 30%. Jika dia kurang beruntung, itu akan meningkatkan kekuatannya sebesar 10%. Itu stabil, tapi manfaatnya tidak besar. Adapun opsi kedua, Ningki mempelajarinya dengan cermat. Dia menyadari bahwa seni tempering tubuh dupa abadi kuno ini sepertinya tidak memiliki batas. Dia bisa terus mengolahnya selama dia punya cukup dupa. 2.159 Dupa dipadatkan oleh keyakinan puluhan ribu makhluk hidup. Tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan tidak dapat dirasakan dengan kehendak Tuhan. Itu ilusi, tetapi benar-benar ada. Ningki dengan hati-hati memeriksa informasi tentang teknik tempering tubuh dupa abadi. Dia bahkan menghabiskan beberapa kristal pembunuh naga untuk mendapatkan beberapa pengalaman para pendahulu yang mengolah teknik penempaan tubuh dupa abadi. Ada seorang leluhur yang warisan dupanya berubah dari miliaran makhluk hidup pada awalnya menjadi triliunan makhluk hidup 10.000 tahun kemudian, dan bahkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya setelah suatu zaman. Mengandalkan dupa ini, leluhur ini berhasil menembus tingkat yang sangat menakutkan. Biarpun dia tidak terkalahkan di dunia ini, setidaknya dia tidak akan mati karena pertarungan. Pada akhirnya nenek moyang ini mati karena perkelahian. Pada akhirnya nenek moyang ini meninggal karena makhluk hidup yang mempercayainya semuanya musnah dalam bencana besar. Dupanya terputus, dan umurnya, yang terintegrasi dengan dupa, juga habis. Semakin kuat orang yang beriman, semakin kuat dupanya. Orang-orang yang beriman di bawah leluhur itu mungkin tidak lebih lemah dari murid-murid keluarga jiang, tetapi mereka semua dimusnahkan dalam satu gerakan. Tampaknya meskipun saya menempuh jalan ini, saya bisa aku tidak boleh memberitahu orang lain, atau aku tidak bisa fokus pada teknik penempaan tubuh dupa abadi. Sebagai teknik budidaya tipe pendukung, cukup bagus. Dengan cara ini, teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam jangka pendek, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya, tapi dalam jangka panjang, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Ini seperti menaruh pisau daging di leher saya. Jika musuh menemukannya keluar, pisau daging bisa jatuh kapan saja. Sistem, tukarkan dengan teknik penempaan tubuh dupa abadi. Pikiran Ningki bergerak, dan pada saat berikutnya, kristal pembunuh naga miliknya dikurangi 1 juta dari sistem. Segera setelah itu, nyanyian menemonik metode kultivasi khusus muncul di benaknya. Ningki duduk bersila dan berkultivasi sesuai dengan nyanyian menemonik. Butuh waktu 15 tahun penuh untuk menyingkat satu titik di antara alisnya. Itu adalah, berhala, yang sangat kecil seukuran sebutir beras. Meski disebut, idola, ia terlihat persis seperti Ningki, namun pakaian yang dikenakannya agak aneh. Ningki yakin bahwa dalam ingatannya, dia belum pernah mengenakan pakaian seperti itu. Idola itu memberikan perasaan yang sangat bermartabat, khusyuk dan khusyuk. Saat, berhala, itu mengembun, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan dan mendarat di atasnya. Sinar cahaya ini sangat padat, tetapi Ningki langsung merasakan ada sekitar 30 miliar di antaranya. Cahaya ini mungkin adalah api joss yang dipadatkan oleh para penggarap yang percaya pada Ningki. Selain itu, Ningki secara tidak sadar dapat merasakan jarak dari cahaya ini. Selain lima di antaranya, lampu lainnya memberikan kesan yang sangat jauh. Mereka seharusnya berasal dari benua tengah. Namun, ada lebih dari 1 triliun makhluk hidup di benua tengah, tetapi hanya ada sekitar 30 miliar dupa. Berdasarkan pengalaman kultivasi leluhur ini, seharusnya kekuatan banyak orang beriman belum mencapai tingkat di mana mereka dapat memadatkan kekuatan dupa. Adapun 5 dupa yang sangat dekat, Ningki sudah menebak siapa mereka. Dengan tambahan 30 miliar batang dupa, patung dewa di antara alis Ningki terus menyerap kekuatan dari 30 miliar batang dupa. Tampaknya menjadi lebih besar. Ningki dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun dia tidak berkultivasi, kekuatan fisiknya masih meningkat secara perlahan. Kalau terus begini, tidak butuh waktu lebih dari 100 tahun sampai patung itu mencapai ukuran 2 butir beras. Saat itu, kekuatan fisik Ningki akan berlipat ganda. Tunggu sebentar, kenapa patung-patung ini terasa familiar? Ningki sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati melihat patungnya sendiri lagi, dan kemudian matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Aura patung di antara alisnya 80 hingga 90 persen mirip dengan patung yang pernah dilihatnya di Istana Stix. Jika keduanya sama, itu berarti pemilik patung itu mungkin telah mengolah metode budidaya yang sama seperti Ningki, teknik tempering tubuh dupa abadi kuno. Memikirkan ukuran patung-patung itu, dan kemudian melihat patungnya sendiri yang seukuran sebutir beras, Ningki tiba-tiba merasa bahwa perjalanannya masih panjang. Keyakinan 30 miliar makhluk hidup hanya sebesar ini. Seberapa besar keyakinan yang dia miliki untuk menjadi patung setinggi 10 atau bahkan 100 kaki. Ningki tersenyum dan tidak memikirkan hal-hal yang terlalu jauh ini. Dia melihat patung itu lagi dan memastikan kondisinya saat ini. Akhirnya, dia yakin bahwa dia telah berhasil mengembangkan teknik penempaan tubuh dupa abadi. Selanjutnya, dia tidak perlu duduk bersila dan berkultivasi seperti metode kultivasi lainnya. Dia hanya perlu mengembangkan keyakinannya dan mendapatkan keyakinan yang cukup untuk memasok patung dan dirinya sendiri. Ada sekitar 400 hingga 500 miliar manusia di planet ini. Meskipun alam kultivasi tertinggi hanya berada di pemurnian key tingkat kelima, jika saya dapat meninggalkan metode kultivasi yang membantu mereka menerobos ke alam dan do atau bahkan alam abadi alam kehidupan di masa depan, mengubah tempat ini menjadi keberadaan yang mirip dengan benua Azure Dragon, keyakinan yang dapat saya peroleh mungkin lebih daripada di benua tengah. Bahkan mungkin lebih banyak daripada di benua tengah. Ketika orang-orang beriman ini memiliki keturunan sendiri dan membina keluarga sendiri, jumlah jamaah akan meningkat secara eksponensial. Ini seperti menanam benih. Cepat atau lambat, selama tidak hancur di tengah jalan, pada akhirnya ia akan tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Ningki sedikit merenung. Pada saat yang sama, dia merasa sangat disayangkan. Ketika dia berada di benua tengah, dia tidak sengaja berkembang ke arah ini, dan dia tidak tahu tentang teknik penempaan tubuh dupa abadi. Jika tidak, Ningki yakin bahwa dia dapat mengembangkan lebih dari satu triliun orang percaya di benua tengah. Itulah kekuatan fisiknya saat ini. Jika ini digabungkan dengan sembilan gerbang tersembunyi dalam, maka mungkin kekuatannya akan mencapai tingkat Master Iblis Bumi Tengah. Kerajaan Tianlong adalah salah satu dari tujuh kerajaan di bawah dinasti Tian Su. Peringkatnya berada di tengah, bukan di atas, tetapi juga tidak di bawah. Ini karena kerajaan Tianlong memiliki sekte yang telah diwariskan sejak berdirinya kerajaan, sekte Tianlong. Pemimpin sekte Naga Langit saat ini, Dugu San, dan Raja Negeri Naga Langit saling memanggil saudara. Dia sudah menjadi ahli alam siantian level 10 dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang Grandmaster. Dia diakui sebagai pakar terkuat di negeri Naga Langit. Tidak ada ahli rilem level 10 siantian lainnya. Karena Dugu San, negeri Naga Langit dapat mempertahankan statusnya saat ini. Di antara tiga negara yang peringkatnya lebih rendah dari negara Naga Langit, eksistensi terkuat hanyalah ahli alam siantian level 9. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan menjadi tandingan Dugu San. Tetua, mengapa kamu terburu-buru? Dua ahli alam pengendaliki yang baru saja meninggalkan kota seratus gunung dan kembali ke sekte Naga Langit dihentikan oleh seorang pejuang muda dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat ini, keduanya langsung menunjukkan sedikit rasa hormat. Mereka menangkupkan tangan dan berkata dengan suara rendah, Chi Fei dan Wu Zong menyapa putra mahkota Kian. Penatua Chi Fei, Penatua Wu Zong, tidak perlu bersikap sopan. Karena saya telah berkultivasi di sekte Naga Langit, saya bukanlah putra mahkota, tetapi murid biasa dari sekte Naga Langit. Kian Long tersenyum ringan. 2.160 Tiga penguasa alam pengendaliki. Rumah Zhao di kota seratus gunung. Kian Long sedikit mengernyit dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Sebuah wajah muncul di benaknya. Kota seratus gunung adalah kampung halaman orang itu, bukan dalam kesannya, itu adalah tempat yang sangat terpencil, milik Komando Sishui. Kekuatan paling kuat di Komando Sishui hanyalah Cloud, yang sudah lama menurun. Sekte tersembunyi dan sekte lainnya hanya memiliki selusin ahli rilem esensi sejati. Biasanya, mereka tidak akan memasuki garis pandang Kian Long. Namun, setelah dia mendengar dari Chi Fei dan Wu Zong tentang apa yang dia lihat dan dengar, Kian Long punya ide dan merasa bahwa dia harus melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Dia ingin memastikan apakah kediaman Zhao telah menyembunyikan kekuatan mereka sejak awal, atau apakah mereka mengalami semacam pertemuan kebetulan yang memungkinkan kediaman Zhao memiliki tiga ahli alam pengontrol Ki lagi. Aku akan menemani kalian berdua. Kian Long berkata sambil tersenyum. Chi Fei dan Wu Zong tertegun sejenak, lalu mereka memandang Kian Long dengan canggung. Meskipun status Kian Long luar biasa dan bakatnya dalam seni bela diri unggul, dia telah menerobos ke alam energi sejati ketika dia berusia 13 tahun. Sekarang, dia baru berusia 20 tahun dan sudah berada di alam energi sejati Orde ke-10, hanya setengah langkah dari alam pengendaliki. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa dengan bakat Kian Long, dia bahkan mungkin bisa menerobos kerana Evolved Jing di masa depan. Jika dia berhasil, akan ada dinasti baru di dunia ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat bakatnya dan seberapa tinggi statusnya, itu tidak berguna dalam situasi saat ini. Keduanya berencana untuk kembali ke sekte dan meminta beberapa teman lama di alam pengendaliki untuk pergi bersama mereka ke rumah Zhao di kota Baizan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka membawa serta seorang kultifator di alam energi sejati yang memiliki status sangat tinggi. Jika ada yang tidak beres, keduanya akan mendapat 10 pil. Bahkan tidak cukup kepala untuk dipenggal. Kian Long sepertinya merasakan niat mereka. Dia tersenyum dan menganggup ke udara di sebelah kanannya. Segera setelah itu, siluet muncul di hadapan Civei dan Wuzong. Keduanya terkejut dan ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Eksistensi macam apa yang bisa disembunyikan dari mereka? Dan dari jarak sedekat itu? Jawabannya sepertinya hampir muncul. Seorang ahli panggung surga besar. Dan itu adalah seorang wanita. Mungkinkah penguasa istana bunga jatuh yang dikenal sebagai permaisuri pembunuh nomor satu di negeri Naga Langit? Kaisar sebenarnya mengirimnya untuk melindungi putra mahkota. Civei dan Wuzong menghirup udara dingin ketika mereka memikirkan hal ini. Tetua, ini adalah istana Lord Hua, kata seorang pria parubaya. Kian Long memperkenalkan sambil tersenyum. Salam, Tuan Istana Hua. Keduanya buru-buru membungkuk. Meskipun Hua Yue Ting hanya berada di alam siantian tingkat pertama dan berada di peringkat terbawah dari sepuluh ahli siantian teratas di negeri Naga Langit, bahkan mereka yang lebih kuat darinya tidak ingin memprovokasi dia. Hanya Master Sekte Naga Langit mereka, Dugu San, dan mereka yang lebih lemah dari Dugu San. Beberapa dari mereka tidak takut padanya. Kalian berdua, dengan istana Master Hua di sini, tidak perlu takut dengan rumah Zhao, kan? Kian Long tersenyum. Keduanya dengan cepat mengangguk. Tuan Beixuan, Ding Feng, Zhao Ruo, dan Xiaoli sedang berlatih ilmu pedang mereka di halaman. Ranah budidaya mereka telah meningkat lagi. Kecuali Ding Feng, Zhao Ruo dan Xiaoli sudah berada di alam pengendaliki tingkat ketiga. Kecepatan kultifasi seperti itu sangat mengejutkan bahkan mereka tidak dapat mempercayainya. Rasa hormat mereka terhadap Ningqi semakin meningkat. Keberanian. Mereka bertiga tidak lagi terkejut melihat Ningqi. Bahkan jika ruangan itu kosong beberapa saat yang lalu, tidak aneh jika Ningqi muncul di saat berikutnya. Setelah mereka bertiga naik untuk menyambutnya, Ningqi tersenyum tipis dan berkata, panggil semua orang di rumah Zhao ke sini. Setiap orang. Ding Feng dan dua lainnya tercengang. Zhao Ruo sedikit terkejut. Dia berkata dengan terkejut, Tuan Beixuan, maksudmu? Semua orang di rumah Zhao, termasuk para pelayannya. Itu benar. Ningqi mengangguk sambil tersenyum. Zhao Ruo sepertinya telah menebak sesuatu. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Setelah terkejut, dia sangat gembira. Xiaoli, pergi dan beri tahu mereka. Zhao Ruo berkata pada Xiaoli. Xiaoli buru-buru mengangguk sebelum melompat dan menghilang dari pandangan semua orang. Tidak lama kemudian, banyak sosok berkumpul tanpa henti di pintu masuk halaman kecil. Setiap orang memiliki sedikit kebingungan dan ketidakpastian di wajah mereka, dan pada saat yang sama, mereka juga membawa antisipasi. Murid generasi Zhao Ruo sudah mulai menebak alasan mengapa Ningqi memanggil mereka ke sini. Setelah memikirkannya, mereka semua berpikir mungkin kesempatan mereka akan datang. Kalau tidak, orang seperti Ningqi tidak perlu memanggil mereka ke sini. Apakah menurut kalian, Tuan Beixuan akan mengajari kita seni bela diri? Itu mungkin saja, tapi, Nona Xiaoli mengatakan bahwa bahkan para pelayan dari rumah Zhao akan ada di sini. Menurutku itu tidak mungkin. Bahkan para pelayan pun tidak bisa sama dengan kita, kan? Itu benar, semua orang sedikit kecewa. Para pelayan bahkan lebih tercengang. Namun, mereka juga memiliki sedikit antisipasi di hati mereka. Sebagai pelayan rumah Zhao, mereka telah menyaksikan metode Ningqi selama periode ini. Dalam hati mereka, mereka telah menganggap Ningqi sebagai salah satu ahli alam bawaan. Para ahli, segera, Zhao Yue dan yang lainnya tiba satu demi satu. Kakak, apa yang terjadi? Tuan Beixuan tiba-tiba memanggil kami ke sini. Apakah dia punya sesuatu yang penting untuk diumumkan? Zhao Yue bertanya dengan tidak sabar. Zhao Zuo berkata dengan acuh tak acuh, diam. Tuan Beixuan akan memberi kita instruksi nanti. Suaranya tidak keras atau lembut. Itu cukup untuk didengar oleh semua orang di rumah Zhao. Segera, beberapa bisikan meredah. Ratusan orang dari rumah Zhao berdiri dengan tenang di pintu masuk halaman, mata mereka dipenuhi antisipasi. Tidak lama kemudian, Ningqi membawa Zhao Ruo dan Ding Feng keluar halaman. Ketika semua orang melihat ini, mereka langsung menjadi gugup. Rasa hormat, kegembiraan, antisipasi. Segala macam tatapan tertuju pada Ningqi pada waktu yang hampir bersamaan. Tiga ratus orang. Bagus juga. Sekecil apapun nyamuknya, tetap saja daging. Tatapan Ningqi menyapu kerumunan saat dia bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum tipis. Tidak ada yang mengerti apa yang dikatakan Ningqi. Sebelum mereka sempat berpikir, tiba-tiba mereka merasakan aura sejuk menyerbu tubuh mereka. Sesaat kemudian, rasa sakit yang menyayat hati menyerang mereka. Raungan menyedihkan terdengar hampir bersamaan. Bahkan tempat yang jauh dari rumah Zhao pun bisa mendengar lolongan menyedihkan. Mereka menghentikan langkah mereka dengan bingung dan melihat ke arah rumah Zhao. Apa yang terjadi di rumah Zhao? Mengapa mereka berteriak dengan sangat sedih? Sepertinya ada lebih dari satu orang. Mungkinkah musuh datang untuk mencari mereka? Kediaman Zhao bahkan bisa menghancurkan sekte awan tersembunyi. Bagaimana mereka bisa memiliki musuh yang lebih kuat dari sekte awan tersembunyi? Lalu, apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa memiliki musuh yang lebih kuat dari sekte awan tersebut? Terima kasih telah menonton!